Waktunya Tuhan memang beda, berlomba dengan waktu, sang ibunda tercinta rupanya tidak bisa menunggu lebih lama dari 20 jam, pas Katian Ayolustari menerima kabar terakhir tentang kondisi sang ibunda yang tengah kritis. Betapa terpukulnya istri Ananda Omesh ini, karena tak sempat memisahkan kata terima kasih dan maaf untuk terakhir kalinya keteringa sang ibunda tercinta. Di tadi tuh kurang maksimal sebagai anak gitu kan, itu buat aku tuh titik terendah di mana aku merasa aku kehilangan tapi tanpa bilang terima kasih dan minta maaf langsung di kuping mama gitu. Iya, dunia terasa runtuh pada 29 Desember 2021 lalu bagi Dian Ayolustari. Sang ibunda tercinta, rohani, tutup usia setelah beberapa tahun berjuang melawan leukemia dan Alzheimer. Sebagai anak, Dian Ayu merasa begitu menyesal karena selama ini tak punya banyak waktu untuk sang ibunda. Sejak menang kontes kecantikan pada 2007, Dian praktisnya mulai sibuk dengan karir keartisannya di Jakarta, sementara sang mama dan keluarga berada di Surabaya. Di tengah hirup-hirup karir di ibu kota yang tak pernah tidur, pada 2012 Dian Ayu menikah. Kesibukan membangun keluarga kecil sendiri sekaligus karir, lantas membuat berbakti kepada mama papakian menjadi impian dan doa. Merefleksikan semua impian inilah yang akhirnya membuat Dian Ayu merasa begitu bersalah ketika sang ibunda keburu pergi, di saat semua janji mengabdi itu belum terpenuhi. Dian Ayu minta maaf belum jadi anak yang baik, tapi insya Allah ayu akan jadi diri yang lebih baik lagi dan bisa jadi ibu yang baik untuk anak-anak seperti mama sudah jadi ibu yang terbaik. Maksud kita sempat ikut melepas langsung ke pergian sang ibunda tercinta, Dian Ayu Lustari sebenarnya terbilang cukup puas merawat sang mama. Hampir setahun dari 2020, Dian Ayu diketahui bolak-balik Jakarta-Surabaya untuk mendampingi sang mama di rumah sakit maupun di rumah. Beberapa foto kenangan di saat-saat terakhir tersebut dibagikan Dian Ayu di akun media sosialnya. Kini sang mama bahagia di surga dan mungkin sedang tersenyum melihat Dian Ayu dan juga cucu-cucunya. Apalagi anak dok mes sendiri kabarnya cukup dekat dengan sosok almarhumah dan digadang-gadang sebagai mantu kesayangannya. Dian Ayu sendiri mulai menjalinkasi dengan omes pada pertengahan 2009 dan akhirnya melangkah ke perlaminan bahagia pada 2012 dan kini sudah memiliki tiga orang anak. Mengenang perjalanan cinta yang juga tak lepas dari doa sang mama. Siapa sangka dulunya Dian Ayu rupanya sempat menjodohkan Ananda Omes dengan seorang sahabatnya. Banyak yang mikir tuh ketemu jadi trans padahal enggak. Temenan dulu bahkan aku menjodohkan dia dulu dengan temen aku. Menjodohin dulu dengan temen aku, eh ternyata dianya suka sama aku ya gitu lah. Ceritanya sikit-sikit akhirnya pacarannya justru di akhir, eh di awal tahun 2000, pertengahan ya, pertengahan 2009 gitu. Namun barangkali karena doa sang ibunda, sehingga takdir cinta Dian Ayu terasa mulus dan berakhir di pangkuan Ananda Omes. Dian Ayu dan Ananda Omes kini bahkan terbilang salah satu couple goals yang bikin warga net iri. Terlebih ketika di momen ulang tahun belum lama ini, Ananda Omes memberikan hadiah spesial motor kepada istri tercinta. Kado ulang tahun yang terakhir aku alhamdulillah dikadoin motor juga gitu. Jadi akhirnya aku punya motor sendiri gitu. Karena selama ini kan aku pinjem motor dia, pinjem motor dia gitu kan. Yang sebelumnya aku udah punya motor tapi terus udah deh kayaknya gak akan kepake waktu itu pas pandemi soalnya. Jadi intinya aku gak punya motor waktu itu kan. Terus kemarin pas ulang tahun udah nih udah mulai motor-motoran lagi, motor dia aku pake-pakein gitu kan. Udah nih alhamdulillah ada rejeki ini buat kamu gitu. Makin lah semangat motoran akunya kan. Soko jakin temen-temen aku yang cari-cari. Kok gue jenisnya gue jenis cari temen. Karena aku kalau sendirian juga bingung kan ngapain motoran sendirian gitu. Jadi ayo kita motoran. Let's go gitu. Alhamdulillah ada temennya jadi gak ngimpil dia juga jadinya gitu. Alhamdulillah dia support banget sih. Malah kita tuh ada rencana pengen gak tau kapan pengen motoran, touring berduaan. Tapi terus yang bisa camping gimana. Selamat menikmati. Selamat menikmati.